Pemirsa dalam berangkahut Kabupaten Deliserdang ke-78 tahun, DPRD Kabupaten Deliserdang menggelar Sidang Paripurna Istimewa DPRD di ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Deliserdang Senin kemarin. Hadir Ketua DPRD Deliserdang Jaki Syari, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Amidya Manik, Tengku Ahmad Tala, dan Nusantara Tadigan Silangit, beserta anggota DPRD Laidya. Sidang yang seyokianya dipimpin Ketua DPRD Deliserdang Jaki Syari, namun Sidang Paripurna Istimewa diserahkan dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Deliserdang Tengku Ahmad Tala. Dalam sambutannya Tengku Ahmad Tala, yang juga Sultan Serdang mengatakan, pada waktu yang bersamaan tanggal 1 Juli 2024, juga Hut Bayangkara ke-78, yang bersamaan dengan Hut Kabupaten Deliserdang. Sultan mengajak saling bersinergi secara positif untuk kesejahteraan seteluruh masyarakat Kabupaten Deliserdang. Sebagai bukti dari keberhasilan yang telah dicapai selama ini, pemerintah Kabupaten Deliserdang telah menerima berbagai penghargaan, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun lembaga-lembaga internasional, dalam kurun waktu bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Juni 2024. PJ Bupati Deliserdang Wiria Al-Rahman mengatakan, agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik, peningkatan ekonomi kemasyarakatan yang paling penting dilakukan. Yang kedua, agar pendidikan di dunia-lembaga ini meningkatkan kembali, walaupun tadi sudah banyak dibandingkan kemasyarakat, juga pelayanan kesehatan, sudah itu juga bagaimana membangunan infrastruktur yang lebih baik, sudah itu ekonomi kemasyarakatan, ini paling penting ya, bagaimana cara kita meningkatkan ekonomi, jadi pertumbuhan 5,34, kalau bisa di hari-hari berikutnya, itu pertumbuhan ekonomi jauh lebih meningkat lagi. Dr. Misnan Aljawi, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, DPRD dan juga bakal calon kuat maju, untuk Bupati Deliserdang mengatakan, saat ini Deliserdang sudah baik, dan kedepannya diharapkan agar lebih baik. Pertama, saya Misnan Aljawi, tentu sebagai warga Deliserdang, mengucapkan dirgahayuh ke-78 Deliserdang, semoga ke depan Deliserdang lebih baik. Kemudian, ya kita berharap, saat ini memang Deliserdang sudah baik, tapi paling tidak bisa lebih baik lagi ke depan. Yang pertama, saya mengucapkan, di Deliserdang yang ke-78 ini, tentu kita berharap Deliserdang, sebagaimana visi-visinya maju dan sejahtera, maju dalam segala bidang dan sejahtera dalam segala bidang, untuk masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Deliserdang, Jaki Syari mengharapkan, Deliserdang sesuai visi dan misinya, maju dan sejahtera untuk masyarakat. Dari Deliserdang, Tengku Amirudin, AINews melaporkan.